Pemirsa Mahkamah Agung menyatakan tiga Hakim Agung yang menangani kasasi Ronald Tanur tidak melanggar kode etik. Emma membantah isu ada pemufakatan jahat dalam kasasi Ronald Tanur. Tim khusus Mahkamah Agung memutus tidak ada pelanggaran etik Majlis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Ronald Tanur. Pemeriksaan Hakim Kasasi kasus Ronald Tanur ini dilakukan untuk menanggapi isu tentang adanya pertemuan mereka dengan eks pejabat MA Jarob Ricar yang diduga menjadi maklar kasus TMA. Tim pemeriksa telah memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor serta dokumen-dokumen yang redepan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majlis Kasasi perkara nomor 1466 COVID-2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Kasus suap kepada hakim menyeruak, usai Ronald Tanur diponis bebas pada kasus pembunuhan dini serak oleh hakim pengadilan negeri Surabaya pada Juli 2024. Kejagung langsung bergerak cepat dengan menetapkan dan menahan tiga hakim pengadilan negeri Surabaya sebagai penerima suap dalam polis bebas Ronald Tanur. Kasus suap ini kemudian berkembang dan total ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu tiga hakim pengadilan negeri Surabaya, eks pejabat MA Jarob Ricar, ibu dan pengacara Ronald Tanur. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu pemisah sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Tom Lembong digelar di pengadilan negeri Ceketa Selatan. Sidang perdana kali ini yaitu pembacaan permohonan gugatan. Gugatan pra-peradilan diajukan Tom Lembong melalui kuasa hukumnya untuk memastikan keabsahan penetapannya sebagai tersangka oleh kejagung dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang dilanyakan pada 5 November lalu. Pengacara Tom Lembong Ari Yusuf Amir menyampaikan 5 poin yang membuat kliennya melayangkan permohonan gugatan pra-peradilan tersebut. Salah satunya, klien tidak diberikan hak untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu penetapan Tom Lembong sebagai tersangka tidak didasarkan pada bukti yang cukup, sehingga penetapan tersangka dinilai cacat hukum. Tom Lembong terakhir menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2016, sementara kasus yang diusut oleh kejagung dan menjadi dasar penetapan Tom Lembong sebagai tersangka berada dalam rentang tahun 2015-2023. Tim kuasa hukum meminta kepada kejagung untuk pemeriksa Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong terkait dugaan korupsi impor gula. Bagaimana diatur dalam undang-undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan adanya kerugian negara. Karena sampai saat ini kami penasihat hukum belum melihat mengenai adanya bukti yang menunjukkan adanya kerugian negara. Untuk agenda selanjutnya akan diikuti oleh jawaban atas gugatan para peradilan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa dan tim kuasa hukum berharap dapat menghadirkan Tom Lembong pada sidang selanjutnya. Dari Jakarta, Naura Safika, Aris Tiawan, Ainews, melaporkan.